Wah ada berapa peti itu isinya uang semua Dibuka juga tuh peti yang kedua Wow Nah ini kan dia bersumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Seyfriyadi Yang baru mampir di channel ini Langsung aja klik tombol subscribe di bawah Dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Yang akan saya upload di channel ini Teman-teman semuanya beberapa video yang sudah saya bahas di channel ini Tentang pembodohan umat dan pembohongan atas nama agama Dikemas seperti Karoma Ternyata hanya trik sulap saja Ternyata saya baca di kolom komentar itu Masih banyak yang percaya bahwa itu real Padahal sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia Harusnya bisa belajar dengan kejadian-kejadian sebelumnya Mengenai adanya sosok Dimas Kanjeng Taat Pribadi Berkedok kesaktian bisa menggandakan uang Dan dibungkus agama Banyak yang ketipu Padahal setelah diusut kepolisian Ternyata terbongkar itu hanya trik sulap saja Dan mustahil teman-teman Dimas Kanjeng bisa menipu sebanyak orang itu Dan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu Tanpa menggunakan kedok agama Apa sih yang membuat orang sangat percaya Pada saat itu dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Ya kedok agamanya itu Ditambah lagi Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu sering menampilkan video-video Dimas Kanjeng Taat Pribadi Dimas Kanjeng Taat Pribadi Yang dari BCA Pusat banyak banget uangnya Oh ini Dimas Kanjengnya pakai Baju gamis putih ini guys Nah ini dia orangnya ya Wah ada berapa peti itu isinya uang semua Dibuka juga tuh peti yang kedua Wah ini yang dari BCA ini Gimana orang awam gak tergiur Tolong jangan dipegang Tolong ya Ini karena langsung Bukan jangan dipegang Yang sudah langsung dipegang Wah terbang Wow itu uang semua ini dari Dari bank ya Ada tulisannya nih Nama banknya Awas tak pasang aja apa Situ banget Situ banget Situ banget Situ banget Situ banget Wah ini banyak uang semua Ini banyak orang disini ya Memang dipamerkan Ambil din Ambil din Ini jamannya nih Tuh Wih banyak kan orangnya Gimana orang-orang gak tergiur ya Apalagi dibungkus agama kan Berkedok agama Buset Ini ada juga nih video Ketika menghitung uangnya Kita putar ya Tuh kan Ada yang baca sholawat Memang selalu dibungkus Seperti itu Semoga video ini bisa menjadi pengingat Buat kita ya Bahwa sudah pernah terjadi Seperti ini Jangan sampai terulang lagi Banyak banget uangnya ya Sekali lagi saya katakan Mustahil Dimas Kanjeng bisa menipu orang sebanyak itu Dan mengumpulkan uang sebanyak itu Dengan cara menipu orang lain Tanpa menggunakan kedok agama Orang tertariknya apa sih Yang membuat orang percaya itu Ya kedok agamanya itu Dan pada saat itu Waktu Dimas Kanjeng belum tertangkap Bukan gak ada orang yang mengecam Mengatakan bahwa itu penipuan Banyak yang mengecamnya juga Namun Dimas Kanjeng ini Sering buat video di sosial media Klarifikasi bahwa Dia bukanlah seorang penipu Bahkan bersumpah atas nama Allah Dia katakan bahwa dirinya bukan seorang penipu Akhirnya pengikut fanatik buta Dimas Kanjeng ini Ya percaya-percaya aja sama sumpahnya Coba kita simak nih Ada video Dimas Kanjeng bersumpah Bahwa dia bukan seorang penipu Coba kita dengar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya kintai Yang saya banggakan Yang saya sayangi Semua santri-santri saya seluruh Dimas Saya sekarang bersama dengan Mahaguru Saya ingin menunjukkan Nah ntar nih Mahaguru katanya ya Ini katanya Mahagurunya Terungkap juga ternyata Orang-orang yang disebut Mahaguru Adalah orang-orang yang di pinggir jalan Yang disewa untuk menjadi Mahaguru Apa bedanya dengan konten-konten Gerbek Dukun Santet Yang bisa aja itu menyewa orang Menjadi ya Dukun Santet Bohong-bohongan gitu guys ya Oke kita simak lagi videonya ya Saya ingin menunjukkan Bahwa Dimas Kanjeng tak pribadi Bukanlah seorang penipu Bahwa Dimas Kanjeng tak pribadi Bukanlah seorang penipu Tuh Demi Allah, Demi Allah, Sallallahu alaihi wa nabi Tidak ada Nah ini kan dia bersumpah Demi Allah, Demi Allah, Sallallahu alaihi wa nabi Tidak ada kata-kata Dimas Kanjeng tak pribadi Tidak ada kata-kata Dimas Kanjeng tak pribadi Itu menipu orang Selama saya, selama ini saya dikriminalisasi Diinjang-injang nama saya Opini publik mengatakan Bahwa saya adalah seorang penipu Seorang pembunuh Tapi kenyataannya Ini uang saya Ini uang saya Segini ini berapa? Segini ini 10 miliar Ini berapa ini? Saya punya segini lebih dari 2 juta 2 juta bud Ini uang Singapura Jadi jangan mengatakan Dimas Kanjeng tak pribadi Tidak punya uang Wah ini uang Singapura teman-teman Yang satu lembarnya itu bisa 10 juta gitu ya nilainya Kalau dirupiahkan Dan Pak Depokan tidak cahit Jangan potong leher saya Potong leher maha guru saya ini Kalau Pak Depokan Ada yang mengatakan seperti itu Kalau saya pasti akan mencahkan dana saya Untuk umat dan itu naktif Ini buktinya Ini buktinya Ini buktinya Ini uang semua ini Ini uang semua Ini bukan palsu Matanya melek Kalau ini palsu Jadi jangan macam-macam Mengatakan Pak Depokan tidak punya uang Terus pertanyaannya Dari mana uang itu? Tuh Dari ilmunya Allah Bawa-bawa nama Allah lagi kan Itu biar orang percaya gitu Tapi ingat Indonesia akan butuh saya Indonesia akan butuh saya Wow Indonesia akan butuh dia Katanya Ya udahlah Itu videonya tadi guys ya Kita udah bisa melihat Bahwa dia bersumpah Tidak menipu Ternyata sekarang kan udah kebukti Sebenernya teman-teman Ini bukan persoalan remeh ya Ini bukan persoalan biasa Di negeri tercinta kita Yaitu Indonesia Kebayang gak gimana Negara kita ke depannya Kalau hal-hal seperti ini Tidak selesai di negara kita Koruptor aja masih banyak Ditambah lagi Banyak penipuan-penipuan Atas nama agama Gimana rakyat Indonesia Bisa sejahtera Apalagi masyarakat awam yang gak tau apa-apa Yang mudah sekali ditipu atas nama agama Mereka tuh yang datang kesana Orang-orang yang lagi susah Rejekinya lagi sempit Usahanya gak lancar Bahkan ada yang bangkrut Niatnya biar hidupannya lebih baik lagi Ternyata disana ditawarilah surban Ini ya surban ini contohnya nih Ini surban penglaris usaha Beli surban ini seharga 20 juta Usaha kamu akan lancar Ternyata setelah dipakai sekian lama Tetap aja gak lancar usahanya Nah itu alasan dukunnya Nanti bilang Kamu wiridnya kurang Kamu Solawatnya kurang Kamu maksatnya banyak ya Nah kalau udah seperti itu Mau ngomong apa korbannya Makanya kasian banget teman-teman Tambah stres orangnya Kalau digituin ya Dan kita sebagai orang yang paham Harusnya wajib mengingatkan Orang-orang seperti itu Agar tidak tertipu Ya saya harap orang-orang yang Memaki-maki di kolom komentar Tidak setuju dengan saya Ya lambat laun hatinya bisa tersentuh lah ya Lambat laun bisa mengerti Bahwa sebenarnya Saya hanya mengingatkan saja Bukan maksud Membenci anda semua Oh iya Dimas Kanjeng itu Kasus lama teman-teman Orangnya juga sudah tertangkap Kita doakan saja Semoga beliau sudah Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ngapain Saya pakai terus ya Oke Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Mohon maaf Jika ada kata yang salah Subscribe dan juga loncengnya Ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh